Yuk, untuk nama mana sih ini? Iya, Bapak-Ibu saya sudah berada di arah Kota Kelapa 2, ini lebih hancur lagi Bapak-Ibu kondisinya. Bapak-Ibu bisa lihat, wow luar biasa. Ini, Bapak-Ibu bisa lihat, wow kita mau mencoba untuk membantu keluarga di dalam. Ini, Bapak-Ibu bisa lihat, wow sangat luar biasa. Kondisinya sudah lebih parah lagi. Iya, ini daerah kali dingin Bapak-Ibu. Ini sudah sampai di pinggang saya. Ini, Bapak-Ibu bisa lihat. Kasian, Bapak-Ibu. Wow. Ini, saya sudah masuk ke dalam, Bapak-Ibu. Di daerah kali dingin. Iya. Berdoa, Bapak-Ibu, untuk keluarga yang ada di sini. Sungguh, sangat memperhatinkan, Bapak-Ibu. Sangat-sangat memperhatinkan. Memangnya Bapak Maipon. Iya. Sungguh, luar biasa, Bapak-Ibu. Tuhan, ini kondisi masyarakat sudah mulai mengungsi. Luapan air. Saya mau coba lagi terus. Masuk karena ada tadi keluarga hingga bantuan. Iya. Terima kasih. Ini, kali. siap-siap sangat luar biasa banjir tahunannya ini ini udah lebih dingin ada tempat plastik saya pakai duduk gunung ada pinjam ada bisa pinjam kopinya topi kamu ke sana dulu jangan sampai ini bisa kembali ada saya coba masuk ke ada satu keluarga kami yang di daerah kali dingin ini sudah pada mengungsi warganya ini daerah kali dingin daerah kali dingin wow itu mobil sana bapak ibu sudah tenggelam mari kita lihat wow ya motor ya ade 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 celarat cocok sudah sangat mencapinkan bapak ibu kemudian ya kita berdoa sehingga tidak ada perban jiwa Tuhan dolong ini kondisi rumah sewa yang ada ini masuk ke dalam Aduh, air sudah masuk semua Ini daerah paling dingin Banjir, adik, adik, ada karton kok? Ada karton, karton Iya, aku cari karton, aku pakai pelin dulu Kalau barangamu bisa pakai pelin karton kok? Kalau strip next kok, ada strip pangkal itu kok? Oh iya, mari Ya, Bapak ibu saya mencoba untuk kasih Mari om Oh, terima kasih Ada bantuan triplex Om, kok itu banyak dulu? Ya, oke Terima kasih Oh Kita akan coba masuk terus Bapak ibu Ini daerah kali dingin Bapak ibu sudah sangat-sangat Terlihatin karena ini air sudah naik sampai di batas pinggang Ya Ini di jalan raya ini saya mencoba jalan terus di jalan raya Ya Ini saya mencoba oleh satu keluarga Kami yang minta bantuan Bapak ibu kalau yang menonton video ini Di daerah kali dingin Coba ada yang bisa membantu warga di sini Relawan Yang bisa membantu Masyarakat Di daerah Kali dingin Ini sudah sangat memperhatinkan Bapak ibu Air sudah naik sampai di pinggang Ya Walaupun hujan Saya tadi tidak Menggunakan Payung Tapi Ada bantuan triplexnya ini sudah mendekati keluarga kami Bapak Bapak Payung Allo Beliau lagi tugas di ansus Ya Demi kondisi terkini Kali dingin Ya warga sudah sangat memperhatinkan bapak ibu Air sudah naik Terus Mohon bantuan Menelawan Menelawan yang ada Bisa membantu masyarakat di daerah kali dingin Ya Mari kita berdoa sama-sama untuk Masyarakat di daerah kali dingin Ini Tali sudah meluat kiri kanan Sudah sangat-sangat memperhatinkan Wah Wah Saya mencoba terus Bapak ibu Kita harus tidak bisa Cepat karena kondisi airnya sangat beras Jadi harus Perlahan Ini masyarakat yang lain sudah pernah Mengungsi Ya Di daerah sana bagaimana bapak di atas Sama Ya Keluarga Keluarga Siapapak ibu Bapak ibu Buat keluarga di daerah kali dingin Mani ani Mana ini Mana ini Iya Daerah mana ini Coba Ini salah satu keluarga kami Bapak ibu Bapak Oh Allah Mana yang kau disini Tidak sejati Tidak sejati Tidak sejati di kotaknya Tidak bakal tidak lihat ini Nah sejati Bapak ibu Begitu Bapak ibu 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 Tidak sejuk Bapak ibu Ya ini Sudah sangat seperti kali Bapak ibu Ini adalah salah satu anggota BNPD Yang turun langsung ke lapangan ya ini rumahnya Bapak Payumalo sangat menghatiinkan daerah Kali Dingin ya tambah deras berpikir dari hujannya semakin deras tadi sudah reda ini hujannya tambah lagi ya ini Bapak tutup rumah saja tutup rumah saja tutup rumah saja tutup aja dulu Bapak ini tolong dulu ya hujannya tambah deras Bapak Ibu dalam kondisi yang ada hujannya tambah deras sangat sangat mungkin kalau ada lawan yang bisa bantu daerah Kali Dingin ya saya tidak berada lagi di jalan saya mencoba menepi jadi Mama Rasnya mau kemana? mau ikut kita? kalau begitu kunci pintu semua surat-surat penting itu yang kasih keluar penting kok surat-surat penting kalau Resti punya jasa-jasa apa? Resti doang ya ini ini sudah semakin tinggi Bapak Ibu di daerah Kali Dingin tutup dulu kelasnya ya Bapak Ibu saya mencoba keluar lagi untuk mengambil gambar di wow Bapak Ibu ini sudah seperti danau sudah sampai di di pinggian ini sudah ini hujannya tambah lewat terus Bapak Ibu saya sudah tidak pakai kalung tapi ada refleksinya ini anak kecil sudah mandi wow 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 waduh sangat memperhatinkan Bapak Ibu luar biasa ya ini daerah Kali Dingin mana ini kampung mana ini ya bertepatan hari ini pemilihan kepala kampung di daerah di daerah mana ini ya ibu bisa melihat saya berada di posisi Kali Dingin ada mengevokasi satu keluarga bapak-bapak di daerah di daerah di daerah di daerah ini di sana warga sudah pada di evakuasi semua sudah di pada di evakuasi iya 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 pelan aja lihat-lihat ibu ada kayu-kayu hanyut apa ini di sawas lihat jangan sampai salah masuk gimana ya bagaimana ya gimana ya bapak-ibu kalau ada yang bisa hubungi Timsar ini minta bantuan untuk datang ke Kali Dingin untuk mengevakuasi dulu anak-anak kecil ya karena orang tuanya sibuk karena ini kondisi hujannya masih terus masih lebat jadi belum bisa pastikan untuk kondisinya bisa cepat surut jadi kepada bapak-ibu yang ada menonton secara langsung ini bisa menghubungi Timsar untuk bantuan mengevakuasi anak-anak kecil ya ini di rumahnya bapak Resti kayu malong banjir tahunan ini sudah berapa puluh tahun baru terjadi 97 97 sekarang ini baru terjadi sekali lagi terjadi di rumah di rumah di rumah di rumah tadi ada yang bapak anggota DTB kapasitas kiptaan nyatir bapak roi palunga lagi menelpon menanyakan situasi dan kondisi cari dingin dan minta bantuan ke daerah kampung harapan karena di kampung harapan juga kondisinya sudah sampai di lewat pinggang jadi kami hanya bisa mengapasian dekat-dekat dulu di kampung harapan mana Mbak Resti Atau tidak apa-apa Mbak Resti tinggal lagi sini sampai ini sudah mulai reda dia punya bagaimana kamu mau mau ini kan ingin lihat dulu atau ini sudah meredah jadi Mbak Resti kamu di sini saja kan nanti kita bawa ini taris saja Mbak Resti Mbak Resti kamu di sini saja kan nanti kita bawa taris saja kunci pintu saja di sini iya makanya kunci pintu saja Mbak Resti kan tinggal saya cindul sudah tarian kita bawa iya iya menuju ya kita jalan menjauhan dulu kalau begitu gambar yang matahari ya muntah tadi iya matelpon matelpon kami eh iya matelpon kami di kampung harapan tadi dewan telpon baru iya kita pilih telpon di sana sudah sampai di pinggang iya ini warga sudah pada minyak pasir bandinya sudah mulai agak suruh sedikit iya awas bapak iya hehehe iya ini kondisinya jadi pemilihan kepala kampung tidak jadi lihat Tunda Kapol atau belum ada informasi iya itu dia oke iya ibu informasi yang kami dapat pemilihan kepala kampung mungkin di Tunda semua masyarakat semoga terdampak banjir iya 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 saya mencoba mengupdate situasi supaya supaya ada orang-orang yang bisa melihat bisa membantu iya 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 jangan kontak dulu nanti koslet kalau kontak tenang aja dulu kasih biarkan dulu di mana kalau di atas longsor ya ini kecet selanjutnya semua warga sudah mengantisitasi bahagia ini adalah warga-warga yang sudah kita dengusi saya akan coba lagi di arah sebelah sana ini gereja sudah terendam air ya misalnya sangat parah ya ya kita coba ini rumahnya paham maikon sudah seperti lautan ya ya jangan sampai bot lagi ya begitu sudah parah parah ya ini panjir 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 ya dalam rumah sana sudah mau air di warga sudah mengantisitasi bahagia seperti yang tidak ya 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 Terima kasih.